Berita kriminal hari ini Gadis muda di Bekasi tewas dibacok orang tak dikenal saat hendak berangkat kerja Lalu ada berita insiden berdarah dibati-bati hebohkan warga setempat Satu korban mengalami kepala robek Seperti biasa semua berita akan dirangkum lengkap dalam Crime Story Halo Sobat Bipos, kembali lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date Masih bersama saya Papa Rokal, langsung saja kita ke berita pertama Kejahatan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun Tidak memandang tempat maupun waktu Maka dari itu buat teman-teman semua tetaplah berhati-hati Seperti berita berikut ini Seorang karyawati muda di Bekasi tewas dibacok orang tak dikenal saat hendak pergi bekerja Jadi ceritanya pada selasa 22 Maret kemarin Seorang gadis yang masih berusia 21 tahun bernama Iska Nurohmah Hendak berangkat ke tempat kerjanya pada pukul 5 pagi Nah korban berangkat dari kontrakannya yang berada di gang Yamaha Kampung Tegal Gede RT 002 RW 006 Desa Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Nah saat berjalan kaki menuju ke tempat kerjanya Ia tiba-tiba dibacok oleh dua pria yang tak dikenal tepat di punggungnya Menurut salah satu saksi saat itu ia mendengar suara teriakan Minta tolong lalu berusaha menghampiri sumber suara tersebut Rupanya teriakan tersebut juga didengar oleh kekasih korban Yang kebetulan tinggal tidak jauh dari kontrakan korban Setelah dihampiri mereka menemukan korban sudah lemas kehilangan banyak darah Akibat luka bacok di punggungnya Hingga ia pun menghampuskan nafas terakhirnya di tempat tersebut Polisi pun akhirnya turun tangan dan menyelidiki kasus yang menimpa gadis muda tersebut Kapolres Metro Bekasi Kombes Polisi Gideon Arief mengatakan pihaknya masih mendalami motif pembacokan tersebut Pasalnya tidak ditemukan barang-barang berharga milik korban yang hilang ataupun dirampas Lantas karena apa ya kalau bukan pembegalan apa mungkin masalah asmara Kita tunggu saja jawaban dari pihak yang baru wajib Berikut kita lihat dulu berita lengkapnya Pembunuhan tersebut terjadi di kampung RT2 RW6 Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Karang Bahagia, Bekasi Sekirap pukul 5 waktu Indonesia Barat Diduga motif pembunuhan Iska berkaitan dengan kisah asmaranya Dikarenakan dalam kejadian itu tidak ada barang yang hilang Lantas seperti apa sosok dan keseharian Iska? Dikutip dari tribunews.com Iska Nurohmah usia 21 tahun Perupakan karyawati asal Karanguni Desa Wonodadi, Buayan, Kebumen Iska memiliki pribadi yang jarang bergaul dengan tetangga sekitar kontrakan Hal ini disampaikan Ueng, pengurus kontrakan tempat korban tinggal Iska diketahui baru menempati kontrakan sekitar 2 bulan Menurutnya, Iska lebih banyak menghabiskan hari-harinya untuk bekerja di salah satu pabrik di kawasan industri Cikarang Saat libur kerja, korban juga tidak jarang terlihat keluar kontrakan Dan hanya beraktifitas seperti mengerjakan pekerjaan rumah Meski demikian, Iska cukup aktif di media sosial Instagram miliknya At Iska underscore KAK Di akun media sosialnya, Iska memiliki 4.000 pengikut dengan konten yang menampilkan aktivitas kesehariannya Tak jarang Iska mengunggah video dirinya mengenakan seragam bekerja saat kegiatan lain seperti berlibur Kapolores Metro Bekasi, Kombes Gideon Arief Setiawan menuturkan Diduga pelaku merupakan orang yang tak dikenal Iska diketahui tewas dengan luka bacok pada punggungnya saat hendak berangkat kerja Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata Kapolores mengatakan pelaku diduga berjumlah 2 orang dengan menumpangi 1 sepeda motor Warga di Gang Melati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Mendadak keger pada selasa 22 Maret kemarin Hal tersebut terjadi lantaran adanya insiden berdarah di kawasan tersebut Tepatnya di belakang posko induk di Kecamatan Bati-Bati Akibatnya satu korban menderita luka bacok di kepala Pada foto tangkapan layar yang beredar di grup WhatsApp info umum R2T Luka tersebut cukup parah Belum diketahui secara jelas identitas korban maupun pelaku Beredar ada yang menyebut korban merupakan warga Benua Anyar Dan pelaku warga Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Kepala Polrestala AKBP Rofi Kohyunianto Melalui Kepala Polsek Bati-Bati Ibtu Joko Sulistio Ketika dikonfirmasi via telpon membenarkan insiden tersebut Ia mengatakan pihaknya masih mengejar pelaku Infonya pelaku adalah Jabrik Sedangkan korban orang Benua Anyar Korban diketahui datang langsung ke Polsek untuk melapor Tentang penyebab insiden tersebut Polisi masih belum mengetahui secara jelas Dikarenakan saat itu korban masih ditangani petugas pedis pada luka kepalanya Ya jadi belum bisa ditanya-tanya jauh lah Namun informasi sementara yang didapat Sebelum kejadian korban sedang berada di sebuah warung Lalu datang pelaku dan tiba-tiba langsung menyerang korban dengan sajam Gak enak banget Asik minum kopi Tiba-tiba ada yang datang ngebacok Waduh Surprise Terima kasih sudah menonton video ini Buat sobat Bipos yang ingin menjadi bagian 100 ribu subscriber Youtube Banjarmasinpost Silahkan langsung di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video update dari Banjarmasinpost Seperti biasa saya pamit mundur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Sampai bertemu di video berikutnya Crime Story Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih.